Dari semua hadis yang saya kumpulkan dengan ayat-ayat yang ada Itu malah menunjukkan Islam itu memuliakan wanita Jadi definisi Muhammad sama dengan hyperseks Gue coret, gue hapus Saya mentamatkan dua kali Al-Quran itu Saya mulai menyadari Ini super sekali gitu Seperti saya yang dulunya Itu hanya mendengar dari katanya Bahkan ada sebuah Gosip turun-temurun Di dalam kabar itu ada kepala babinya Inna dina inda allahil islam Cara menjinakkan lelaki Jika kamu tidak sanggup berlaku adil Maka cukup nikahi satu saja Iya Oke? Jika kita sebagai lelaki Yang punya hati nurani Jika lu sudah sadar lu tidak sanggup adil Kenapa lu mau nikah dua, tiga, empat? Insya Allah ya Sih? Dan saya Insya Allah Saya tidak mau mendahului Allah Insya Allah Saya berpegang teguh pada kalimat yang kedua Yang setelah koma tadi Tapi saya sangat mendukung orang yang berpoligami dengan sesuai tuntunan syariat Itu sekarang Itu sekarang Nah dulu ketika mau niat menjatuhkan Hadis itu juga yang dipakai kan? Itu Tapi kodor Allah Dari semua hadis yang saya kumpulkan dengan ayat-ayat yang ada Itu malah menunjukkan islam itu memuliakan wanita Jadi definisi Muhammad sama dengan hypersex Gue coret Gue hapus Dan saya mencari selama tiga tahun Masa sih tidak ketemu sedikit pun Letak kesalahannya Dan itu kesalahan terbesar saya waktu itu Selama tiga tahun saya bohong sia-sia hanya untuk membuktikan Poligami itu ternyata adalah perbuatan yang baik Dan tidak ada satupun yang membuktikan bahwa itu salah Jika ada yang bilang poligami itu salah Ayo kita diskusi Bukan debat ya Ayo kita diskusi Insya Allah Saya akan menyampaikan dengan detail setiap ayat Setiap hadis Yang saya ingat tentang poligami Yang saya akan menceritakan sejarahnya Berserta nama-nama yang ada di dalam sejarah itu Siapa saja rajanya Cuma tidak bisa saya buka seperti ini Nanti ada yang tersinggung Itu 1400 tahun yang walu dan kebelakangnya Saya tidak mau menyinggung orang lain Toleransi saya Saya mendefinisikan toleransi Tapi saya tidak mengganggu Anda Anda tidak mengganggu saya Biarkan saya berdakwa pada tempat saya Anda Pada tempat Anda Sudah cukup selesai Sampai disitu Definisi toleransi Buat saya Situ memerayakan agama kalian silahkan Tapi jangan memaksakan saya untuk mengucapkannya Ibu saya tidak memaksa saya untuk mengucapkan selamat Hari rayanya Dua loh Imlek dan Tadi itu Natal Saya tidak pernah harus mengucapkannya lagi Luar biasa Jadi poinnya disini Bahwa semakin Kau Wendi mencari kesalahan dari hadis Ataupun ayat-ayat Allah Justru semakin sempurna Allah tunjukkan Intinya gini Kita membaca Al-Quran itu Akan membuat kita semakin tahu tentang Islam yang sebenarnya Karena selama ini Orang seperti saya yang dulunya Itu hanya mendengar dari katanya Bahkan ada sebuah Gosip turun temurun Di dalam kabah itu ada kepala babinya Iya Betul Oh ternyata orang muslim sendiri tahu itu Tahu gosip Nah Dan itu yang terjadi Dan kami menganggap kalian Dan saya sekarang Itu bersujud kepada Sesuatu yang gak ada Menyembah batu Menyembah kepala babi di dalamnya Dan itu hanya katanya Coba kita prajari dulu Islamnya Baru kita berkluar tentang Islamnya Dari sekian Dari pengalaman ke Wendi Perjalanan Sebelum menjadi muslim Itu luar biasa kebenciannya Sampai di titik mana Kok Wendi Mulai jatuh cinta dengan Islam Saya mulai jatuh cinta itu Ketika menyadari Kedua kali saya Kalau istilah orang Islamnya kan Mengkatamkan ya Saya mentamatkan dua kali Al-Quran itu Saya mulai menyadari Ini super sekali Ini sebuah kitab Yang mungkin Jika diciptakan oleh manusia Jika ya Jika diciptakan manusia Orang ini tidak ada pada tahun 1400 tahun yang lalu Seharusnya dia di masa sekarang Karena banyak sekali Pengetahuan Yang tidak mungkin diketahui oleh orang Yang hidupnya Di Arab Saudi Yang kita tahu itu adalah Hampir seluruhnya gurun Dan tidak mungkin bagi dia mengetahui Setiap detail di bumi ini Dan tidak mungkin juga Dia bisa meneliti Hal yang tidak mungkin diteliti pada waktu itu Contoh tentang Kandungan Di dalam perut seorang ibu Itu segumpal darah Dia bisa tahu itu Gumpalan darah Dari mana Waktu itu belum ada USG Iya tahu Belum ada alat canggih Seperti mikro Apa Alat-alat laboratorium Untuk Mengiakkan Omongan Dari Rasulullah Berarti Ketika Kedua kali Mengkatamkan itu Aku sudah mulai Mengerti Al-Quran ini Adalah ciptaan Dari Allah Karena Mustahil Sekali Orang yang mengucapkan ini Yaitu Rasulullah Baginda Rasulullah Bisa Sedetail itu Dan tidak ada letak Kesalahan sedikit pun Sampai ketiga kalinya Katam Saya tahu Allah itu ada Allah itu nyata Dari Setiap hal Setiap hal Jika kita tidak Mempelajarinya Itu dalam Kondisi darurat Sesuatu yang harus kita tahu Contohnya Kenapa kita puasa Contoh Kenapa kita sholat Kadang-kadang aku itu bingung Sama orang Yang Meremehkan Buan Ramadan ini Iya Aku tuh bingung Kenapa sih Bermalas-malasan Di bulan Ramadan ini Itu Sangat aneh Memang Kadang-kadang Itu keimanan itu Seperti roda yang berputar Kadang keimanan kita Sedang naik-naiknya Kadang sedang rendah-rendahnya Tapi serendah-rendahnya Orang Jangan sampai lah Kita meninggalkan sholat itu Karena kan Dari Al-Quran aja Udah menjelaskan kepada kita Betapa pentingnya Sholat segala macam Tapi kalau mau dijabarin Di sini Bisa 3 hari 3 malam nanti Mengenai Al-Quran ya Dari Al-Quran Kau mencari kesalahan Islam Tapi dari Al-Quran itu sendiri Allah tancapkan keimanan Hidayah Tapi di sini Ada beda rasa Rasa Mati rasa Ketika kau mempelajari Al-Quran Saat sedang mencari kesalahan Tapi ketika sudah Ada hidayah Dan kau membaca Al-Quran itu lagi Itu pasti ada beda rasa kan Ayat apa yang buat kau Bergetar Hampir di setiap Isi Al-Quran Dan itu gak aku rasakan Ketika mencari kesalahan Al-Quran Islam Masya Allah Mungkin aku membacanya Dalam keadaan benci Mati Hati yang mati Aku Ini kan Kata mu'alaf ini Dari Orang yang dilembutkan hatinya Nah Aku sadar Aku ini udah mulai dilembutkan Dari orang yang begitu Tidak peduli dengan orang lain Sampai kepeduli Terhadap orang lain Saya dipaksa oleh Agama saya yang sekarang Untuk merasakan Penderitaan orang lain Merasakan Hal yang tidak saya rasakan Sebuah keburukan Lainnya gitu Yang saya tidak rasakan Sampai saya membaca Sebuah ayat pun Ketika kajian disini Disuruh sama ustad kami Untuk membaca Ayat tentang Ayat tentang Mariam Nah disitu Aku Berpikir Kenapa aku Bodoh sekali dulu Astagfirullahaladzim Padahal disitu Udah menjelaskan Dari kisah Nabi Isa Segala macam Mungkin Kebanyakan orang muslim Tidak mengerti Apa yang kami rasakan Ketika orang Menjadi mualaf Dan dia Membaca Isi arkuran itu Tentang agama sebelumnya Dan kita mengetahui Kebenaran itu Rasanya kok sedih banget Allah itu Sangat memuliakan Sambanya Iya Dan lebih banyak Disebutkan Nabi Isa Daripada Rasulullah sendiri Daripada Nabi Muhammad Nabi Isa Disebutkan Lebih dari Sepuluh kali Itu menunjukkan Kepada saya Saya tidak pernah salah Memilih Islam Dan saya sangat bangga Menjadi seorang muslim Terang lebih seperti itu Kadang-kadang Saking isengnya saya Ingin Mulai Berdakwa Maksud saya Dalam berdakwa ini Kadang-kadang Rescue muala Serta Rescue muala Mungkin ada Case muala Yang lain Yang tidak bisa Saya sebutkan On the record Iya Saya selalu Membuka Secara random Sebelum saya membuka Saya meminta Kembali Allah Ya Allah Berikan saya Satu kalimat saja Agar saya mampu Berdakwa hari ini Bismillah Saya buka Al-Qur'anya Saya tunjuk secara Random Di Halaman yang terbuka Tadi Insya Allah Minimal Pada case itu Kalimat itu Berfungsi Kalimat itu Pasti berfungsi Bisa saya pakai Untuk Dalam keadaan Berdakwa tadi Jadi Kalau ditanya Kalimat mana sih Atau isi yang mana sih Ayat yang mana sih Yang spesial Buat saya Di Al-Qur'an Saya tidak bisa Mengatakan Ada satu Yang sangat spesial Itu semuanya Spesial Buat saya Insya Allah Apa arti Al-Qur'an Buat kau Meskipun kita tahu ya Suatu hari Al-Qur'an Hanya menjadi Hanya akan menjadi Buku saja Hanya menjadi Pajangan saja Orang tidak Mengerti isinya Lagi Kosong Semoga saya Tidak pada Di masa itu Saya ingin terus Bisa membaca Al-Qur'an Saya ingin terus Menjaga Al-Qur'an Itu Mempraktekan Apa isi Al-Qur'an Tersebut Kemarin Pohennya Habis sumber Alhamdulillah Insya Allah Tiga tahun Penantian Pandemi Dari 2019 Waktu itu Mau berangkat Sekitar Hampir 70an orang Barang sama Koko Sivan Kita mau berangkat Pandemi Datang Di saat Sisa Tiga hari Mau berangkat Dengan berat Koko Sivan Membatalkan Keberangkatan kami Di tahun 2021 Begitu lagi 2002 Ini Saya sempat Berpikir Koko Sivan Kebanyakan IPR nih Kayaknya Sudahlah Kita Jangan terlalu Berharap dulu Aku untuk diri aku Karena Gimana ya Karena Mengalami Kegagalan Kegagalan Selama Tiga tahun Berturut Akhirnya Agak gimana Sampai Terbesit Di hati saya Waktu itu Dimarahin Nama Pak Sivan Aku bilang Kok Aku Mengundurkan diri Mungkin Keberangkatan Kita terdunai Ini karena Aku yang banyak Dosa Insyaallah Aku keluar dari Grup itu Kos Sivan Langsung Telepon saya Saya dimaki Sama beliau Kamu ini Katanya Muslim Tapi Kelakuan Kayak Kafir Emang Allah Kamu Pendendam Apa Allah Itu Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Memaafkan Sudah Apa sih Kamu Sampai Mikirnya Begitu Cuma Aku Sadar Apa Yang Aku Lakukan Dulu Seberapa Bandel Aku Berusaha Untuk Mahasabah Gitu Ya Cuma Tetap Kos Sivan Memasukkan Saya Kembali Ke Grup Insyaallah Berangkat Men Nah Di Tahun 2022 Ini Kami Berangkat Alhamdulillah Sekali Itu Sebuah Penantian Dan Sampai Sekarang Pun Saya Masih Enggak Menyangka Saya Berada Di Tanah Suci Kita Tahan Dulu Tentang Tanah Suci Saya Sedikit Pengen Balik Tentang Quran Ini Menarik Kalau Kita Kenal Tentang Umar Bin Hotab Yang Sebegitu Garangnya Sampai Dijuluki Singa Tapi Luluh Dengan Bacaan Al-Quran Langsung Mersyahadat Tapi Koh Wendy Dengan Hatinya Yang Begitu Mati Memanfaatkan Al-Quran Untuk Menjatuhkan Islam Ya Saya Akui Siapa Yang Mengira Dengan Maha Besarnya Allah Justru Dari Kitab Inilah Allah Menancapkan Iman Islam Di hati Koh Wendy Masya Allah Ya Koh Luar Biasa Terkadang Kalau Aku Lagi Nggak Ada Tugas Dari Koseven Dari MCI Lagi Sendirian Di Cafe Aku Sering Berpikir Aku Dulu Saya Agak Flashback Aku Dulu Bego Sekasar Kasarnya Bahasa Yang Ada Padahal Udah Jelas Di Al-Quran Yang Dulu Saya Baca Di Halaman Pertamanya Tertulis Kitab Umat Manusia Mungkin Agama Lain Hanya Mengucapkan Kitab Agama Ini Tapi Hanya Al-Quran Yang Berani Mengatakan Ini Kitabnya Umat Manusia Seharusnya Aku Sudah Sadar Dari Awal Dari Tiga Kata Dalam 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 Satu Kalimat Ini Penuh Makna Tapi Kenapa Aku Tidak Sadar Dulu Tapi Di Satu Sisi Aku Tidak Pernah Menyesali Apa Yang Aku Perbuat Terhadap Islam Dulu Karena Aku Tidak Pernah Mendeklar Aku Penuh Ilmu Aku Ini Fakir Ilmu Fakir Sekali Tapi Aku Sangat Senang Karena Saya Diawali Dari Kebencian Itu Saya Banyak Belajar Dengan Islam Minimal Insyaallah Semoga Saya Istiqomah Di Islam Saya Sudah Punya Fondasi Di Awal Dari Kebencian Yang Tidak Terbukti Ini Jadi Ketika Ada Serangan Dari Luar Ataupun Ada Masa Dimana Aku Mungkin Akan Mempertanyakan Keimanan Saya Sudah Ada Jawabannya Hatam Tiga Kali Dan Saya Punya Sebuah Kalimat Untuk Diri Saya Dan Ini Selalu Saya Ungkapkan Ketika Saya Bangun Hal Yang Bodol Yang Saya Lakukan Adalah Meninggalkan Islam Saya Menjadi Orang Kafir Itu Adalah Hal Yang Mustahil Saya Sudah Di Jalan Yang Hak Sudah Cukup Buat Saya Sudah Cukup Yang Penting Allah Rido Saya Berada Di Islam Selalu Saya Tancapkan Di Hati Saya Karena Sudah Cukup Tiga Kali Katam Tapi Di Satu Sisi Ketika Saya Terbawa Suasana Yang Menghubungi Kami Di Mualaf Center Ngomongnya Untuk Diskusi Atau Ingin Menjadi Mualaf Tapi Ternyata Ada Agenda Di Balik Itu Malah Menjadi Debat Karena Saya Selalu Menghindari Debat Dan Terbawa Suasana Saya Akan Menantang Mereka Tunjukkan Sanya Satu Ayat Al-Quran Yang Salah Yang Tidak Sesuai Dengan Sains Atau Apapun Itu Jika Terbukti Itu Salah Saya Bersedia Murtad Tapi Jika Kamu Tidak Ketemu Baca Terus Al-Quran Itu Ketika Saya Menyudahi Perdebatan Dengan Orang Yang Punya Agenda Tadi Karena Kita Sering Ketemu Karena Wajar Kata Kosifan Ini Sangat Wajar Karena Kita Berada Di Ambang Jurang Jadi Banyak Bodaan Seperti Itu Yang Datang Wajar Sekali Masya Allah Jadi Tidak Ada yang Mustahil Dari Yang Sangat Membenci Sekarang Jadi Sangat Mencintai Luar Biasa Itulah Besarnya Allah Tidak Ada yang Sulit Buat Allah Ketika Kau Wendy Udah Menjadi Muslim Pasti Banyak Penyesalan Apa Yang Sekarang Kau Wendy Lakukan Untuk Menebus Semua Itu Saya Enggak Tau Pandangan Orang Terhadap Saya Seperti Apa Karena Tidak Mungkin Terkaca Pada Diri Sendiri Tapi Saya Selalu Bertekad Berusaha Mengikhlaskan Hidup Saya Untuk Berdakwah Di jalan Allah Berdakwah Itu Tidak Susah Tidak Harus Mempunyai Gelar Ustadz Ataupun LC Mungkin Tidak Perlu Karena Sampaikanlah Meskipun Hanya Satu Ayat Nah Berarti Kita Dipaksa Sebagai Seorang Muslim Atau Muslim Itu Berdakwah Dan Ustadz Ustadz Dan Guru Yang Mengajarkan Kepada Saya Ben Lu Tidak Perlu Menyampaikan Ayat Al-Quran Jika Tidak Sanggup Cukup Hanya Menunjukkan Adab Dan Akhlak Lu Aja Itu Udah Berdakwah Jadi Aku Sudah Mengikhlaskan Diri Saya Untuk Di Jalan Allah Tanpa Memaksakan Agama Saya Sekarang Kepada Orang lain Insya Allah Luar biasa Saat Umroh Pertama Kali Masuk Pasti Semua Muslim Bergemuruh Pengalaman Apa Yang Paling Poh Nggak Bisa Lepang Di Saat Pertama Kali Masuk Itu Dinabawi Mungkin Bukan Di Saat Masuknya Cuma Ada Peristiwa Lain Tapi Ketika Dimukah Dari Jam-jam Tower Kami Turun Masuk Ke Sekitar Masjid Itu Di Lantai Satunya Eh Di Lantai Duanya Itu Hanya Mengintip Dari Celak Terasnya Itu Kan Ada Kelihatan Kabah Sedikit Aku Tanpa Sadar Langsung Menangis Posipan Mendekat Dan Mencoba Untuk Menenangkan Saya Udah Wen Tenang Tenang Tapi Dia juga Tahu Hampir Setiap Mu'alaf Yang dia Bawa Menuju Kabah Setiap Kali Melihat Kabah Tidak Ada Yang Tidak Menangis Betul Bukan Hanya Mu'alaf Semua Muslim Iya Hampir Semuanya Aku Juga Tidak Tahu Mengapa Saya Menangis Aku Nggak Tahu Aku Hanya Ketika Dalam Tangisan Saya Itu Saya Masih Berpikir Apakah Ini Hanya Mimpi Saya Diizinkan Allah Untuk Datang Kerumah Karena Banyak Loh Di Sekeliling Saya Orang Yang Bergelimangan Harta Pun Istilahnya Logikanya Berumrah Gampang Tapi Sampai Saat Ini Tidak Pernah Berangkat Untuk Umroh Ada Alasannya Karena Menurut Beberapa Ustadz Yang Menceritakan Kepada Saya Tidak Semua Orang Sanggup Untuk Umroh Umroh Itu Dan Haji Itu Panggilan Hanya Kepada Orang Yang Mau Bukan Orang Yang Mampu Iya Bukan Orang Yang Mampu Disitu Aku Sadar Ini Disclaimer Dulu Aku Berangkat Umroh Tanpa Sepersen Pun Uang Keluar Dari Dompet Saya Allah Allah Panggil Saya Sedemikian Lupa Dan Dimudahkan Ada Enggak Keajaiban Yang Kurasakan Banyak Sekali Ini Ada Satu Pengalaman Saya Di Hari Jumat Pas Asar Saya Pernah Mempelajari Sesuatu Ketika Sholat Berjamaah Usahakan Di Shaf Terdepan Dan Di Sebelah Kanan Ya Secara Spesifik Di Sebelah Kanan Tapi Usahakan Shaf Pertama Nah Karena Ketamakan Saya Keseraka Di Nabawi Di Asar Itu Saya Kan Agak Telat Udah Azan Saya Baru Turun Baru Masuk Masjid Nabawi Saya Belari Menuju Shaf Pertama Yang Dekat Raudoh Wah Raudoh Luar Dekat Raudoh Waktu Saya Datang Itu Kan Alhamdulillah Dibikin Tertib Oleh Askar Di Sana Karena Peraturan Peraturan Di Sana Kan Berubah Setiap Jam Sesuai Ini Peraturan Sesuai Kondisi Sesuai Kondisinya Mereka Selamat Kondisinya Kondisinya Waktu saya Pergi Dalam Keadaan Tertib Jadi Dibatasi Saf Ada Jarak Jadi Karena Masjid itu Selalu Penuh Dan Aku Udah Telat Karena Keserakan Saya Saya Berusaha Keserakan Pertama Cuma Di saat Ini kan Pintu Pertama Masuk Dari Luar Terus Ada Satu Pintu Lagi Di Pintu Ini Ada Satu Satu Dan Dan Ada Satu Kakek Kakek Berdiri Disitu Dia Memanggil Saya Ya Aki Shalat Ibadah Shalat Kamil Shalat Karena Aku Serakah Aku Menolak Mau Ngejar Saf Pertama Tadi Tanggung Saya Saya Begini Aku Menunjuk Begini Saya Langsung Melari Melari Kecil Tudu Tuhan Sama Asker Dan Di Belakang Saya Sangat Rame Yang Bersama Ngejar Pertama Di Sulub Balik Logikanya Sepadet Itu Berarti Saya Shalat Di Luar Shalat Di Perantaran Husjid Saya Udah Ikhlas Udah Shalat Di Perantaran Nabawi Juga Gak Apa Kali Serimu Juga Tapi Hal Yang Mustahil Iya Mustahil Di logika Saya Sop Itu Masih kosong Itu Masih kosong Dan kakek Itu Ada Di sebelah Itu Ya Oke Come here Dia Panggil Saya Saya Kesana Ibadah Ibadah Shalat Padahal Tadinya Kakek Di belakang Iya Di tempat Yang tadi Saya Balik Di tempat Yang tadi Di tempat Sop Masih kosong Masih kosong Logikanya Harusnya Sudah Penuh Ya Harusnya Sudah Penuh Dengan Kepolosan Saya Karena Tidak Pernah Berpikir Aneh Saya Tidak Pernah Mengharapkan Keajaiban Yang Wow Saya Cukup Bisa Shalat Dekat Dengan Rasulullah Dekat Makam Rasulullah Saya Di Muka Bisa Dekat Dengan Kabah Itu Sudah Cukup Saya Bisa Tawa Setiap Kali Saya Mau Tawa Itu Sudah Cukup Tapi Allah Berkata Lain Aku Ketika Shalat Sunnah Darakaat Selesai Shalat Kakek Itu Tidak Ada Disitu Masya Allah Disitu Gimana Ya Buat Saya Ini Memang Enggak Diluar Logika Saya Tapi Apa Ini Yang Disebut Keajaiban Dan Saya Tidak Beranjak Dari Situ Meskipun Di Depan Ada Yang Kosong Saya Tetap Disitu Saya Tidak Beranjak Dari Tempat Ini Sampai Ashar Selesai Sampai Shalat Jenazah Selesai Seperti Itu Karena Disitu Setiap Hari Ada Shalat Jenazah Kita Tau Sama Tau Di Sana Selesai Shalat Jenazah Itu Admin Fertijon Ownernya Kok Andi Menyamperin Saya Gimana Kok Pengalamannya Saya Cerita Ke dia Itu Di Luar Record Dan Melihat Saya Aku Berharap Yang Kayak Gini Katanya Masya Antung Malah Dapet Mungkin Mungkin Saya Tidak Berani Mengatakan Pasti Tapi Ini Mungkin Buat Saya Kayaknya Ini Malaikat Yang Memantu Saya Agak Shalat Lebih Untuk Menasihati Saya Untuk Tidak Seraka Di Masjid Nawawi Sampai Di Mekah pun Saya Masih Tetap Melakukan Itu Berusaha Mencari Di Sub Pertama Namanya Orang Indonesia Saya Belum Sanggup Seperti Rasulullah Saya Hanya Jika Ketemu Saya Hanya Ingin Meminta Apakah Saya Boleh Memeluk Beliau Memeluk Buat Kita Rasulullah Sampai 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 Sampai